Pada Senin 22 September 2020 kemarin, nama Presiden Republik Indonesia memasuki kolom trending dengan Tech Park Jokowi. Namanya sukses menduduki kolom tersebut, lantaran Jokowi diketahui akan menghadiri pidato di Sidang Umum PBB ke-75 dengan salah satu boy band ternama Korea, yaitu BTS. Tepatnya pada Rabu 23 September 2020 hari ini. Hal itu disambut gembira oleh Army di Tanah Air. Dia ketahui bahwa Army merupakan sebutan untuk para penggemar boy band BTS. Melalui sejumlah cuitan, banyak dari mereka yang mengaku bangga pada Jokowi karena mendapat kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pidato dalam Sidang tersebut. Beberapa dari mereka juga bahkan menitipkan salam kepada BTS melalui Presiden Jokowi. Sayangnya Sidang tersebut dilaksanakan secara virtual akibat kondisi pandemi COVID-19. Presiden Jokowi sendiri diketahui menyampaikan pesan melalui video yang sudah direkam sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mendapat kesempatan giliran ke-19 di hari pertama pada pukul setengah delapan pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan BTS mendapat giliran tampil pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton!